Kegiatan non-akademik diselenggarakan untuk menyeimbangkan proses belajar sehingga tidak membosankan. Dan setiap murid dapat merasa nyaman dan senang ketika tiba di sekolah. Bunda Mulia School SPK membuka layanan pendidikan mulai dari preschool hingga high school. Sistem belajar yang interaktif dan fun membuat para murid menikmati prosesnya. Selain mengembangkan minat secara akademik, Bunda Mulia School SPK juga memberikan dukungan kepada setiap muridnya untuk menjalani minat mereka. Dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung dan sesuai standar internasional. Komitmen kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami percaya, bimbingan kita masa depan mereka. Kami percaya, bimbingan kita masa depan mereka. Kami percaya, bimbingan kita. 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 Terima kasih telah menonton! 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 yang baik akan melahirkan manusia-manusia yang berkualitas dan berahlak sehingga dapat berguna bagi bangsa dan negara. Perjalanan Yayasan Pendidikan Bunda Mulia selama lebih dari 30 tahun membuktikan eksistensinya di dunia pendidikan. Dengan visi yang mulia dalam bidang pendidikan pada tahun 1985 Bapak Joko Susanto selaku founder Yayasan Pendidikan Bunda Mulia mulai membangun fasilitas-fasilitas pendidikan diawali dari Stephen Computer College tahun 1984 dan sekolah bertaraf nasional di tahun 1985 Yayasan Pendidikan Bunda Mulia terus mengembangkan sayapnya dengan membangun sekolah tinggi dan akademi Universitas Bunda Mulia di tahun 2003 hingga sekolah bertaraf internasional Bunda Mulia School di tahun 2004 tidak berhenti sampai di sana tahun-tahun berikutnya Yayasan Pendidikan Bunda Mulia terus berinovasi mengembangkan pusat pendidikan di Indonesia saat ini sekolah Bunda Mulia Citra di Bilangan Cengkareng sedang dalam pembangunan targetnya akan selesai di tahun 2020 selama lebih dari 16 tahun berdiri Universitas Bunda Mulia mendukung setiap mahasiswanya dengan berbagai fasilitas akademik maupun non-akademik hal ini dilakukan agar selaras dengan tagline Bridging Education to the Real World sehingga para lulusannya diharapkan mampu bersaing dan siap menapaki dunia kerja berbagai laboratorium dan ruang praktik mata kuliah disediakan selain fasilitas akademik UBM pun mendukung mahasiswanya untuk beraktivitas non-akademik seperti berolahraga dan kesenia sampai saat ini Universitas Bunda Mulia telah memiliki dua kampus yaitu UBM Kampus Ancol dan UBM Kampus Serpong et Alam Sutra seperti halnya UBM Kampus Ancol UBM Kampus Serpong et Alam Sutra pun menyediakan fasilitas-fasilitas dengan standar internasional Ruang kelas dengan fasilitas lengkap serta pengajar yang berpengalaman di bidangnya membuat proses belajar-mengajar berlangsung dengan nyaman dan kondusi Universitas Bunda Mulia juga menyediakan The UBM Housing atau Asrama bagi para mahasiswa yang berasal dari luar kota Berlokasi sangat dekat dengan kampus Asrama mahasiswa tersebut dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas mahasiswa di setiap harinya Keberhasilan Yayasan Pendidikan Bunda Mulia membangun dan mengelola UBM tidak lepas dari pengalamannya selama puluhan tahun dalam mengembangkan sekolah-sekolah yang berkualitas Bukan hanya pimpinan secara akademis tetapi juga membentuk karakter yang baik sejak kecil Sekolah Bunda Mulia terletak di kawasan Petojo, Jakarta Pusat Sebuah sekolah yang mengkombinasikan kurikulum internasional dengan kurikulum nasional melayani jenjang pendidikan dari kelompok bermain sampai dengan SMA dan SMK Selain itu juga membuka kelas bilingual bagi jenjang kelompok bermain sampai dengan SMP Sekolah yang menetik beratkan pada pengembangan setiap anak dengan kebutuhannya masing-masing Setiap anak adalah unik sehingga sekolah Bunda Mulia menyediakan fasilitas-fasilitas yang lengkap untuk mendukung minat setiap anak Kegiatan non-akademik diselenggarakan untuk menyimbangkan proses belajar sehingga tidak membosankan dan setiap murid dapat merasa nyaman dan senang ketika tiba di sekolah Bunda Mulia School SPK membuka layanan pendidikan mulai dari preschool hingga high school Sistem belajar yang interaktif dan fun membuat para murid menikmati prosesnya Selain mengembangkan minat secara akademik Bunda Mulia School SPK juga memberikan dukungan kepada setiap muridnya untuk menjalani minat mereka dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung dan sesuai standar internasional Komitmen kami tidak akan berhenti sampai di sini Kami percaya bimbingan kita masa depan mereka You are best and be the best Baik 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 Selamat pagi Selamat pagi teman-teman BIMERS dan Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada acara hari ini Bapak dan Ibu dan teman-teman BIMERS Selamat datang di acara kami yang berjudul Kepok Knowledge Every Particular Things About Prodi Bapak dan Ibu senang sekali pada hari ini kami menyambut kehadiran dari Bapak dan Ibu dan teman-teman dari calon mahasiswa program studi Budaya Bahasa Inggris dan Psikologi Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua dan Bapak dan Ibu untuk mengganti namanya sesuai format yang saya berikan yang baru saya berikan di kolom chat Jadi untuk calon mahasiswa dari program studi Budaya Bahasa Inggris dapat merename namanya dengan dengan format BBI underscore nama kalian lalu untuk Prodi Psikologi dapat mengganti merename namanya dengan format PSI underscore nama kalian seperti itu mungkin boleh dibantu itu dari teman-teman semua dan dari para orang tua yang telah hadir pada pagi hari ini lalu saya ingin ingatkan juga pada hari ini kegiatan ini kita kita mengangkat tiga Prodi yaitu ada Prodi Budaya Bahasa Inggris dan Prodi Psikologi dan juga ada Prodi Budaya dan Bahasa Tionghoa untuk untuk program studi Bahasa Budaya Tionghoa link zoomnya berbeda dan sudah saya share juga jadi bagi para orang tua atau para teman-teman calon mahasiswa Budaya Bahasa Tionghoa dapat bergabung di link yang sudah saya berikan di kolom komentar di kolom chat jangan sampai salah ya teman-teman dan Bapak dan Ibu oke baik sudah sudah teman-teman yang belum merename namanya boleh dibantu untuk merename namanya karena nanti kita akan ada sesi breakout room nanti kalian akan di-invit ke Prodi-nya masing-masing ke program studi masing-masing nah di breakout room itu nanti ada apa sih kira-kira stay tune teman-teman nanti akan ada acara menarik nih teman-teman dari Prodi dari Prodi masing-masing nih nah karena waktu sudah menunjukkan sembilan lewat enam mungkin dari teman-teman atau Bapak dan Ibu mungkin sudah tidak sabar nih ingin tahu nih apa aja sih Prodi-Prodi yang ada di UBM lalu juga apa aja sih dipelajarin di Prodi Budaya Bahasa Inggris atau di Budaya Psikologi oke untuk itu kita langsung mulai saja kita langsung mulai dari dari Prodi Budaya Bahasa Inggris dulu untuk Miss Warni kami persilahkan nah Miss Warni ini adalah Sekretaris Program Studi dari Budaya dan Bahasa Inggris nah jadi untuk teman-teman mungkin yang ingin bertanya nanti lebih mendalam mengenai Prodi Budaya Bahasa Inggris dapat langsung ke Miss Warni untuk Miss Warni kami persilahkan terima kasih Excel Bapak Ibu dan teman-teman sekalian selamat pagi apakah semuanya bisa mendengar suara saya dengan jelas sudah Miss sudah terdengar jelas oke terima kasih ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian saya perkenalkan diri saya kembali nama saya Suwarni Wijaya Harim saya merupakan Sekretaris Program Studi untuk Program Studi Bahasa dan Budaya Inggris atau Prodi Bahasa Inggris ya jadi nama 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 sayangnya Prodi Bahasa Inggris itu kalau di UBM itu Prodi Bahasa dan Budaya Inggris ya jadi saya akan memperkenalkan secara singkat sedikit mengenai Prodi kami ya jadi sebenarnya Prodi Bahasa Inggris itu belajarnya tentang apa kalau misalkan sudah lulus dari Prodi ini bisa menjadi apa nah ini kita akan kupas secara singkat dalam sesi ini ya nah jadi sebelum kita mulai ya sesi perkenalan terhadap Prodi-nya mungkin kita akan sedikit apa ya ada interaksi sedikit mungkin ya dengan para Bapak Ibu dengan para mahasiswa calon mahasiswa mohon maaf ya mengenai kira-kira kalau kalian mendengar Prodi Bahasa Inggris gitu kan kalian akan kepikirannya itu apa sih gitu ya nah coba Bapak Ibu sekalian teman-teman juga mungkin bisa ya kalau ada yang online-nya dari laptop mungkin bisa scan ya scan barcode ini ya untuk menjawab pertanyaannya ya kalau mendengar Prodi Bahasa Inggris itu kepikirannya apa sih nah nah bagi yang join melalui HP mungkin bisa mengklik link ini ya untuk memasukkan ya kira-kira kalau menurut Bapak Ibu atau teman-teman sekalian mendengar kata Bahasa Inggris itu kepikirannya apa sih nah jadi satu kata dua kata juga tidak masalah siapa saja boleh ikutan untuk mengetik ya itu kira-kira kesan apa sih atau kata apa gitu yang muncul begitu mendengar Prodi Bahasa Inggris ya nah ini nanti kata-kata yang diklik ya yang dimasukkan ke dalam chat-chatnya itu akan muncul di sebelah sini nah coba Bapak Ibu oke diulang QR code-nya ya nah berikut silahkan mungkin kita tunggu 30 detik ya kira-kira akan ada kata-kata keyword apa sih yang muncul begitu mendengar kata Prodi Bahasa Inggris gitu ya misalkan oh buat saya Bahasa Inggris itu sulit nah silahkan diketik kata sulit gitu disana ya nah lalu kalau misalkan Prodi Bahasa Inggris menurut kalian Prodi Bahasa Inggris itu hmm it's cool misalkan ya cool ya then you can type that ya silahkan diketik gitu ya nah lalu nanti kita akan lihat bareng-bareng ya kira-kira keyword apa sih yang muncul gitu ya ya jadi let's play along ya siapa saja boleh mengetikkan kata apapun ya begitu mendengar kata Prodi Bahasa Inggris ya kira-kira yang muncul dalam pikirannya itu apa sih gitu oke coba kita lihat ya oh sudah ada satu oh incredible oke thank you nah ada yang bilang cukup sulit bila ingin dikuasai secara maksimal tapi akan sangat keren jika sudah bisa fasi oke good ya ada lagi mungkin kira-kira apa sih pendapat Bapak Ibu teman-teman sekalian kalau mendengar Prodi Bahasa Inggris ya kata Prodi Bahasa Inggris ya anything will do ya coba kita saling kita lihat dulu ya kira-kira pendapat teman-teman sekalian ya Bapak Ibu sekalian kalau mendengar kata Prodi Bahasa Inggris challenging oke interesting interesting oke yeah all right ada lagi mungkin oke excellent oh nice all right everyone I think most of everyone has positive perspective ya on Prodi Bahasa Inggris communication patient okay good thank you what else what else come on keep in coming keep in coming ya ada apa lagi kira-kira menurut pendapat kalian kalau mendengar Prodi Bahasa Inggris yes anyone else interesting excellent perfect solution oh that's that's oh that's new yeah but perfect solution perhaps ya mungkin kita bisa elaborate lebih jauh lagi apa ini maksud dengan perfect solution ya dalam hal ini oke what else yeah maybe I'll be yeah I'll count to five perhaps yeah then perhaps we can close the session so we can continue international language that is true yeah benar merupakan international language Bahasa Inggris yeah okay let me count to five yeah count up from five to one and then perhaps we can close the session that we are going to discuss yeah okay so five four three two and one okay terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah ikut memberikan opini ya kalau mendengar Prodi Bahasa Inggris itu seperti apa ya okay international language benar Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional ya yang digunakan dalam berbagai forum internasional bahkan internasional juga sama ya interesting yes we have a lot of interesting subjects yeah communication we talk about communication the purpose tujuan utama dari suatu bahasa adalah untuk komunikasi tentu saja kita belajar tentang komunikasi yeah and then ada yang bilang cukup sulit ya cukup challenging ya tapi kalau sudah bisa Fasi itu keren yes thank you and yeah excellent incredible perfect solution so those are very positive words thank you very much everyone for participating ya saya rasa sih rata-rata punya pendapat yang positif ya mengenai Prodi Bahasa Inggris atau Bahasa Inggris secara general itu seperti apa gitu ya jadi terima kasih Bapak Ibu teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatannya mungkin kita akan lanjutkan sedikit ke presentasi mengenai Prodi Bahasa Inggris jadi mungkin nanti bisa dilihat apakah benar Prodi Bahasa Inggris itu incredible excellent challenging kita akan lihat oke nah jadi oke yes nah let me explain a bit ya about Prodi Bahasa Inggris Universitas Bunda Mulia saya akan jelaskan sedikit ya nah Prodi ini berdiri di tahun 2007 ya dan tersedia di kampus Ancol dan di kampus Serpong jadi dimanapun Anda berada ya posisinya itu ada di kampus Ancol ada di kampus Serpong ya lalu kami juga menyajikan kurikulum yang berorientasi pada industri ya yang kemudian direfleksikan dalam bidang ilmu yang bervariasi lalu kami juga didukung oleh dan kami memiliki cakupan profil lulusan yang cukup luas ya nah mari kita bahas satu persatu ya nah lalu kurikulum yang berorientasi pada industri ya sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri kita ya Prodi Bahasa Inggris menerapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka nah ini kurikulum apa ya mungkin nah kalau dalam kurikulum ini kami memastikan bahwa mahasiswa mempunyai kesempatan untuk memilih memilih jalur pendidikan yang mereka mau jadi yang pertama misalkan mahasiswa dapat magang untuk menggantikan SKS kuliah jadi pada kurikulum kami di semester tujuh mahasiswa dapat memilih apakah mau belajar di kampus atau mereka bisa magang di perusahaan mitra kami lalu magang tersebut akan digunakan untuk menggantikan SKS kuliah mereka nah jadi kami berharap dengan program ini kami bisa menjembatani antara dunia akademik dengan dunia industri nah lalu yang kedua adanya mata kuliah pilihan dan lintas Prodi seperti tagline merdeka belajar jadi mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk memilih memilih mata kuliah mata kuliah yang ingin mereka ekspor jadi misalkan oh misalkan mahasiswanya itu ingin menjadi guru misalkan nah maka mereka dapat mereka mempunyai pilihan untuk misalkan mengikuti mata kuliah di program studi psikologi mengenai psikologi pendidikan atau misalkan oh saya ingin menjadi digital content creator nantinya nah maka mereka bisa memperoleh mata kuliah belajar mata kuliah yang ada di program studi sistem informasi misalkan mengenai big data atau misalkan oh saya ingin bekerja di dunia sebagai public relations katakanlah di dunia perbankan misalkan nah maka mereka bisa meng-apply masuk ke mata kuliah yang diselenggarakan oleh prodi management jadi seperti itu jadi mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih mata kuliah apa yang ingin mereka explore untuk menunjang karir mereka di masa depan jadi itu konsep utama dari kurikulum merdeka belajar kampus merdeka dan kami dari prodi bahasa inggris berusaha untuk mengakomodasi itu oleh karena itu mata kuliah yang kami desain selain berfokus pada bahasa inggris juga berfokus pada mata kuliah lain yang akan menunjang karir para mahasiswa di masa depan jadi itu kira-kira gambaran mengenai kurikulum prodi bahasa inggris lalu mungkin ada pertanyaan akan belajar apa sih kalau seandainya di prodi bahasa inggris kami ada beberapa bidang ilmu jadi yang pertama kemampuan dasar berbahasa inggris jadi kami akan mengajarkan bahasa inggris dari nol jadi walaupun teman-teman adik-adik sekalian yang misalkan kurang pede dengan kemampuan berbahasa inggris mereka mereka dapat dididik dari awal kira-kira bahasa inggris itu oke kalau secara basicnya itu kata bahasanya bagaimana grammar bagaimana vocabulary bagaimana itu akan kami ajarkan dari awal lalu ada bidang ilmu linguistik misalkan bidang ilmu linguistik ini membahas mengenai bentuk-bentuk pembentukan dari kata-kata dalam bahasa inggris tata bahasanya lalu misalkan cakupannya semakin luas bagaimana mempelajari bunyi-bunyi tertentu dalam bahasa inggris supaya kedengarannya seperti native speaker lalu kami juga ada bidang ilmu sastra budaya pengajaran penerjemahan komunikasi digital lalu yang kemudian diterjemahkan direfleksikan dalam tiga peminatan besar yang pertama adalah teaching english as a foreign language jadi pengajaran lalu kemudian translation and interpreting pengajaran dan penjuru bahasaan lalu english for digital communication bahasa inggris untuk komunikasi digital jadi ini tiga peminatan besar yang kami tawarkan di prodi bahasa inggris lalu setelah belajar sekian lama selama empat tahun kira-kira bisa menjadi apa saja profil lulusannya jadi yang pertama bisa menjadi pengajar tentu saja kami tidak hanya berbicara mengenai misalkan menjadi guru atau guru di kursusan tapi bisa menjadi dosen bisa menjadi trainer trainer di perusahaan-perusahaan mengajarkan bahasa inggris bisa juga menjadi trainer untuk para untuk menjadi trainer bagi para misalkan ekspat misalkan lalu kemudian bisa menjadi penerjemah dan penjuru bahasa jadi penerjemah itu yang menerjemahkan dokumen tapi tidak hanya sekedar dokumen saja bisa saja memasuki ranah audiovisual penjuru bahasa juga sama ini merupakan penerjemah secara lisan penjuru bahasa Anda bisa menjadi penjuru bahasa misalkan di forum-forum internasional bisa menjadi penjuru bahasa di ruang sidang misalkan lalu bisa menjadi content creator penulis lalu bisa menjadi youtuber juga bisa menjadi wira usaha apabila Anda ingin membangun bisnis Anda sebagai misalkan ingin mempunyai sekolah mempunyai kursusan mempunyai agensi penerjemah sendiri lalu kemudian konsultan bahasa penulis diplomat MC public relations jadi kami memiliki cakupan profil lulusan yang sangat luas dan itu terlihat dari alumni-alumni kami karena alumni-alumni kami itu sangat bervariasi sekali bidang kerjanya jadi bahasa Inggris itu sangat versatile sangat bisa digunakan untuk berbagai bidang kerja lalu yang berikutnya pertanyaannya adalah sudah bekerja sama dengan siapa sih program studi bahasa Inggris kami sudah bekerja sama dengan beberapa berikut adalah beberapa mitra kami yang pertama adalah CMM Translation PT Cakrawala Muda Mandiri merupakan salah satu translation agency yang berbasis di Jakarta lalu sama juga kami juga ada bekerja sama dengan Katagonia Language Solutions PT Makna Karya Indonesia merupakan translation agency yang ber berpusat di Jakarta lalu kami juga ada bekerja sama dengan sekolah bintang timur yang ada di Bali jadi ada kesempatan misalkan bagi para mahasiswa apabila mereka memilih untuk magang sebagai pengajar mereka dapat ditugaskan magang untuk di Bali lalu kami juga ada kerjasama dengan Mangrove Education dari New York lalu bisa menjadi volunteer teacher untuk mengajar bahasa Inggris di organisasi ini lalu kami juga ada sejumlah kegiatan rutin jadi kita tidak hanya belajar mululu jadi tidak hanya duduk diam di ruang kelas akan ada beberapa kegiatan rutin yang biasanya kami lakukan bersama para mahasiswa yang pertama adalah kami mengadakan kegiatan kuliah umum dan seminar jadi misalkan di contoh yang pertama ini ini merupakan seminar dengan Miss K. L. Korn beliau adalah Rilo Officer Regional Language Office dan merupakan bagian dari US Embassy dan kegiatan ini dilakukan di tahun 2019 lalu kami juga ada kuliah umum kuliah umum ini dibawakan oleh Bapak Rudy Purwanto beliau merupakan dosen dari Seneca College Canada dan waktu itu di tahun 2020 membawakan mengenai academic writing nah lalu ada kami juga melakukan seminar dengan Bapak Yuta Otake beliau merupakan Rilo Fellow dari US Embassy di tahun awal 2021 dan ini merupakan kegiatan yang paling recent kami mengundang Chuck Dave seorang YouTuber yang fahsih beliau merupakan seorang bule tapi fahsih berbahasa Jawa lalu beliau sharing mengenai bagaimana sih membuat digital content dan bagaimana agar bisa menjadi YouTuber yang disenangi dan disukai oleh masa jadi ini baru saja fresh di Oktober 2021 nah lalu ada juga kegiatan-kegiatan selain kuliah umum dan seminar kita juga mengadakan kunjungan industri ini waktu itu kami mengunjungi TransTV untuk mempelajari bagaimana broadcasting berjalan nah itu di tahun 2018 waktu pandemi sebelum pandemi terjadi namun setelah pandemi terjadi kami juga melakukan virtual industrial visit ke Comaneka Resort di Bali lalu kemudian selain itu kami juga melakukan pelatihan soft skill nah waktu itu ini di tahun 2016 jadi para mahasiswa kami istilahnya seperti Dharma wisata ke puncak lalu kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan dimana mereka bisa belajar cara berorganisasi dan lain sebagainya nah ini di tahun 2016 lalu kemudian ini merupakan pelatihan soft skill kami sewaktu di masa pandemi ini di tahun 2021 dengan narasumber Ibu Putuan Hindita Vira Laksmi beliau merupakan dosen prodisi psikologi dan merupakan seorang psikolog dan mempunyai pengalaman menjadi HRB dari perusahaan jadi beliau memberikan insight terkait dengan apa sih yang dicari oleh HRB sewaktu mereka membaca CV dan melakukan job interview jadi mahasiswa juga akan dibekali dengan skill-skill selain kemampuan akademis mereka juga akan dibekali dengan kemampuan-kemampuan soft skill lainnya seperti berorganisasi lalu misalkan berbicara di depan publik lalu bagaimana membuat CV dan melakukan job interview yang baik dan lain sebagainya nah lalu selain itu kami juga berpartisipasi dalam kompetisi dan ada beberapa prestasi yang mendapat yang kami dapatkan yang pertama adalah ini adalah Ramon dia memenangkan kompetisi spelling bee di suatu kompetisi neon yang diselenggarakan oleh Universitas Tarumah Negara dan dia mendapatkan juara pertama nah lalu ada juga ini Ramon Christopher dan Alphonsus mereka berpartisipasi dalam kompetisi Battle of Brains yang diselenggarakan oleh ALSA Universitas Indonesia dan mereka mendapatkan juara kedua nah sedikit notes ya Christopher nanti akan membagikan pengalamannya dia saat menjadi mahasiswa prodi bahasa Inggris lalu kemudian karir karir dia sewaktu setelah lulus ya dari prodi bahasa Inggris jadi stay tune ya everyone nah lalu ada Jessica Jessica memenangkan kompetisi SI Riding di tahun 2019 di kompetisi Wigiatama International Academy Competition atau WICAN yang diselenggarakan oleh Universitas Wigiatama ya jadi kami sudah kami selain belajar mahasiswa juga didorong dan untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan prodi juga memberikan dukungan bagi mereka dalam bentuk pelatihan supaya mereka bisa menjadi lebih percaya diri ya sewaktu mereka mengikuti kompetisi dan kami juga berhasil memenangkan beberapa prestasi ya nah jadi kira-kira itu saja ya untuk pengenalan prodi bahasa Inggris ya mungkin apakah ada pertanyaan dari para Bapak Ibu sekalian dan teman-teman ini untuk pertanyaannya berarti Pak Excel berarti dimasukkan di kolom chat ya berarti ya Miss betul Miss jadi untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman apabila ada pertanyaan boleh mengirimkan pertanyaan di kolom chat atau tidak mungkin mungkin mau langsung speak up nih ke Miss Huarni ini juga boleh langsung menyalakan mic-nya untuk Bapak dan Ibu kami persilakan apabila ada pertanyaan ya apabila ada pertanyaan apabila ada yang masih kurang jelas atau misalkan misalkan penasaran tentang hal sesuatu mengenai prodi bahasa Inggris silahkan boleh langsung ditanyakan ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ini Bapak dan Ibu ingin langsung menyalakan mic-nya atau langsung mengirimkan di kolom chat juga boleh karena untuk penanya terbaik nanti ada hadiah spesial dari kami nih Bapak dan Ibu dan teman-teman semua mungkin misalku mau nanya sedikit nih mis mengenai prodi BBI mis yang kita tahu mis kalau misalnya kita masuk ke prodi ke jurusan program studi budaya dan bahasa Inggris itu kita itu pasti mengenal mengenal tool atau topic apa apa mis itu mis yang namanya tuple sorry mis sorry sorry yes tuple mis mis kira-kira mis apakah mahasiswa mahasiswi di program studi budaya bahasa Inggris akan difasilitasi after lulus mis after mereka graduate untuk untuk mengambil sertifikasi tuple ya mis ya ya betul ya terima kasih ya excellent atas pertanyaannya ya jadi ya waktu masuk ke prodi bahasa Inggris ya memang akan ada tesnya terlebih dahulu ya tapi kalau misalkan katakanlah mungkin ada yang tidak pede dengan kemampuan bahasa Inggrisnya itu tidak masalah ya ini hanya sekedar tes untuk melihat ya kira-kira sudah sejauh mana sih kemampuan bahasa Inggris para calon mahasiswa ya nah lalu selama 4 tahun ini ya kami akan usahakan sebaik mungkin untuk mendidik para teman-teman sekalian supaya nantinya setelah kalian lulus kalian setidaknya bisa mendapatkan skor 500 sampai 550 ya pada TOEFL ya kami kami saat ini karena sedang masa pandemi ya kesayang sekali kami tidak bisa mengadakan test TOEFL di UBM ya nah apabila pandemi sudah selesai ya kami sudah pernah mengadakan test TOEFL sebelumnya sebelum pandemi nah apabila pandemi sudah selesai kami pasti akan usahakan untuk akomodasi ya jadi untuk mengadakan test TOEFL di UBM ya jadi seperti itu terima kasih banyak mis nah itu Bapak dan Ibu test TOEFL itu sangat penting apalagi apabila kita ingin masuk ke korporat asing ya terutama ya perusahaan-perusahaan asing itu sangat penting dan dari Universitas Muda Mulia sendiri dari Prodi sendiri akan mengajarkan kepada pada mahasiswa-mahasiswinya agar mendapatkan skor maksimal di atas 500 dan di awal juga akan diberikan test TOEFL juga ya mis sebelum masuk betul sekali jadi kan di awal itu seperti TOEFL prediction nah nanti begitu sampai di akhir masa kuliah jadi itu akan TOEFL beneran beneran oke baik terima kasih mis nah Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu dan teman-teman nah tunggu apa lagi nih Bapak dan Ibu dan teman-teman nah akhirnya ada pertanyaan nih Miss ada pertanyaan dari Jason Kurniawan Kak ingin bertanya sorry Kak ingin bertanya apakah dalam jurusan Bahasa Inggris ini memungkinkan adanya pertukaran mahasiswa serta profesi atau pekerjaan di luar negeri dengan mudah Kak terima kasih baiklah boleh langsung dijawab Miss ya terima kasih Jason atas pertanyaannya ya saat ini kami sedang mengupayakan bagaimana sih supaya kami bisa agar mahasiswa-mahasiswa pro di BBI yang terlibat dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu juga bisa dengan gampang misalkan pertukaran pelajar dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia namun pada saat ini yang kami punya adalah belum pertukaran pelajar jadi masih magang terlebih dahulu magang di perusahaan-perusahaan lalu ada profesi atau pekerjaan di luar negeri untuk profesi pekerjaan di luar negeri dengan mudah oke kalau untuk profesi dan pekerjaan di luar negeri ini saat ini kami hanya mitra kerja kami adalah dengan Mangrove Education salah satunya yang berbasis di New York tapi mereka melakukan volunteer volunteer activities untuk mengajar bahasa Inggris di daerah-daerah di Indonesia jadi ya Mangrove Education itu memang partner internasional kami tapi mereka beroperasinya di Indonesia seperti itu nah apabila misalkan fasilitasi profesi atau pekerjaan di luar negeri saat ini sih kami belum mempunyai koneksi tersebut namun ada beberapa dari alumni kami yang sudah berkarir di luar negeri jadi misalkan kami memiliki alumni Kak Willy saat ini beliau bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris di Australia nah mungkin ini sangat aneh ya oh orang Indonesia kok bisa mengajar bahasa Inggris tapi di ngajarnya di Australia seperti itu jadi Kak Willy ini merupakan waktu itu mengambil CELTA merupakan suatu sertifikasi untuk pengajar bahasa Inggris dan dia berhasil mendapatkan pekerjaan di Australia untuk mengajar bahasa Inggris bagi orang-orang yang bukan dari Australia jadi misalkan seperti Turki seperti China China lalu dari Thailand yang ingin bekerja di Australia tapi kemampuan bahasa Inggrisnya masih kurang jadi Kak Willy waktu itu menjadi pengajar untuk di bidang tersebut nah jadi walaupun kami belum mempunyai koneksi seperti itu kami akan proyeksi kedepannya kami akan mengusahakan jadi mudah-mudahan begitu kalian sudah masuk kami sudah ada kerjasama dengan universitas-universitas di luar dan juga dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri ya mungkin ada satu sektor di bahasa Inggris lagi yang tergabung dalam Zoom meeting hari ini Bapak Arli Nugroho mungkin bisa memberikan tambahan baik terima kasih Miss Warni ya sebetulnya untuk pertanyaan dari Jason sudah dijawab dengan sangat baik oleh Miss Warni jadi dari saya mungkin tidak ada tambahan lagi Miss terima kasih baik terima kasih Pak Arli terima kasih Jason atas pertanyaannya terima kasih Pak baik terima kasih Miss Warni atas jawabannya yang sangat luar biasa sangat lengkap dan detail untuk jawabannya mungkin Bapak dan Ibu satu pertanyaan terakhir teman-teman calon mahasiswa program studi bahasa dan budaya Inggris mungkin ada yang ingin bertanya satu pertanyaan lagi kita buka jadi Miss untuk change-nya itu keluar negeri itu sangat memungkinkan juga Miss untuk untuk lulusan lulusan dari pro di bahasa Inggris ya Miss walaupun mereka lagi di di Inggris yang di Australia atau di Inggris yang mayoritasnya mungkin pada berbahasa Inggris tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk karirnya ke depannya banyak hal yang bisa dilakukan dikerjakan kayak tadi contohnya itu jadi pengajar bagi bagi dari namanya warga-warga dari Turki tadi yang mungkin belum bahasa Inggris kita bisa mengajarkan juga ya Miss walaupun kita lagi di Australia yang mayoritas bahasa Inggris betul jadi seperti yang saya jelaskan tadi cakupan profil lulusannya itu sangat luas dan kesempatannya sangat terbuka lebar selama bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik saya rasa itu bisa mencakup banyak deskripsi pekerjaan di dunia profesional dan kesempatan terbuka lebar sekali untuk lulusan dari polibahasa Inggris seperti itu nah tunggu apa lagi jadi Bapak dan Ibu dan teman-teman calon mahasiswa dari program studi budaya dan bahasa Inggris ayo kita join sama-sama kita belajar sama-sama di prodi budaya dan bahasa Inggris baik mungkin itu saja mungkin dari sesi Q&A pada hari ini dari program studi budaya dan bahasa Inggris terima kasih untuk Miss Warni terima kasih untuk Serardi terima kasih banyak terima kasih baik Bapak dan Ibu dan teman-teman tetap stay tune jangan kemana-mana karena nanti akan ada sesi menarik juga dari prodi budaya dan bahasa Inggris jadi jangan kemana-mana untuk lebih nanti kita akan lebih tahu mendalam lagi mengenai prodi budaya dan bahasa Inggris nanti di sesi selanjutnya jangan kemana-mana Bapak dan Ibu baik untuk selanjutnya untuk selanjutnya mungkin dari teman habis ini kita akan membahas satu prodi lagi prodi yang sangat luar biasa juga ini dari Universitas Bunda Mulia yaitu prodi psikologi nah mungkin teman-teman calon mahasiswa dan orang tua udah gak sabar nih pengen denger nih mengenai psikologi dari tadi kan ngomonginnya tentang budaya dan bahasa Inggris nih nah sekarang kita akan langsung masuk ke prodi psikologi yang akan dibawakan oleh Miss Vivi Juniarty selaku sekretaris program studi dari prodi psikologi di Universitas Bunda Mulia halo Miss selamat pagi Miss selamat pagi Exel selamat pagi Miss baik mungkin mungkin para orang tua dan calon mahasiswa dari program studi psikologi mungkin udah gak sabar nih pengen tahu lebih dalam nih mengenai prodi prodi psikologi di UBM nih nah untuk waktu dan tempat saya persilakan kami persilakan Miss oke selamat pagi Pak Exel dan teman-teman dari UBM dan juga saya mau menyambut disini mungkin bapak ibu orang tua calon siswa dan juga calon siswa dari prodi psikologi ya hari ini saya sharing singkat ya nanti lebih dalamnya tunggu teman-teman bergabung di welcoming freshmannya kita ya saya mau sharing hari ini tentang prodi psikologi sebentar oke sudah tampil ya ini ya aman nih oke selesai ya kalau putus-putus juga diinfokan nanti ya nah hari ini saya seneng banget bisa ketemu para bapak ibu dan juga calon-calon siswa mudah-mudahan ketemu kita nanti ya hari ini saya mau sharing sedikit ya tentang prodi psikologi khususnya yang ada di UBM nah ada di dua kampus ya eh ya belum belum kenalan ya baru sadar ya nama saya Vivi Juniarti saat ini saya dosen dan sekaligus bagai sekprodi di prodi psikologi UBM khususnya yang kampus Ancol ya prodi psikologi juga ada di kampus Ancol ini mungkin udah kalau udah pernah lewat Ancol kalau parga Jabodetabek ya di dekat Dufan ya Ancol itu adalah UBM kampus ada juga yang di Serpong ya nah mungkin sekilas ya sekilas apa itu psikologi ya saya gak mau gak mau kayak kuliah ya tapi saya mau mungkin orang-orang sering bertanya kira-kira psikologi itu apa sih gitu ya orang ada yang salah persepsi juga ya nanti kalau misalnya ada yang ragu-ragu tentang psikologi itu juga boleh nanya nanti ya saya akan berikan waktu di akhir kalau bisa banyak bertanya saya lebih senang ya nah apa itu ilmu psikologi ya psikologi itu sebenarnya cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari apa perilaku ya kalau biasanya perilaku itu artinya yang kelihatan ya ya perilaku yang terlihat dan juga proses mental ya yang ada di baliknya ya bukan cuman yang dilakukan yang kita lihat yang terlihat tapi juga di baliknya ya faktor biologis perasaan persepsi memori penelaran dan pikiran seseorang ya gitu nah psikologi itu sering gak diketahui ya sebenarnya ada apa aja sih nah kita juga akan mempelajari ini semua ya sebenarnya psikologi itu terbagi jadi beberapa cakupan ya ada psikologi klinis perkembangan psikologi pendidikan psikologi industri dan organisasi dan psikologi sosial nah yang kalau di Indonesia itu memang tidak banyak yang lebih dalam tentang psikologi perkembangan sih ya nah lebih dominan itu biasanya klinis pendidikan industri dan sosial meskipun prodisikologi UBM itu kedepannya ya untuk kurikulum kedepannya itu lebih berfokus ke klinis dan industri organisasi klinis dan industri organisasi tapi sebenarnya dari mata kuliahnya itu dominan campuran dari semuanya ini ya ya meskipun nanti lebih arahnya lebih ke klinis dan industri organisasi tapi lima-limanya ini akan dipelajari juga gitu kenapa saya dipelajari karena memang psikologi itu tidak bisa lepas dari berbagai aspek ya dia nggak bisa berdiri sendiri gitu ya tapi dia pasti terkait dengan berbagai setting ya contoh psikologi sosial ini jangan disalahpahami ya bahwa psikologi sosial jangan-jangan mempelajari politik segala macem ya kita sering identiknya sosial dan politik ya bukan begitu sih sosial itu adalah ketika individu berinteraksi di dalam kelompok ketika berinteraksi dengan orang lain nah sehingga psikologi sosial ini artinya mempelajari interaksi seseorang ya sehari-harinya juga gitu nah itu sekilas aja ya klinis itu apa klinis itu terkait dengan faktor-faktor yang lebih mendalam ya jadi psikologi klinis ini berkaitan dengan bagaimana proses seseorang bisa berperlaku bertindak itu dari faktor-faktor yang kalau mau dijelasin lebih ribet ya intinya pikiran dan perasaan yang mungkin kebanyakan alam bawah sadar dan mungkin mempengaruhi mereka sampai kendala punya hambatan dalam hidup sehari-hari nah biasanya nih klinis ini agak ambigu ya ya klinis ini biasanya yang banyak praktek di rumah sakit atau tempat-tempat praktek khusus gitu kan sehingga orang tuh sering berpikir ini psikiater sama psikologi apa bedanya gitu kan nah kalau psikologi itu kalau sorry saya bahas dulu yang psikiatri ya psikiatri atau kalau profesinya psikiater itu sering kali harus kita tahu dulu basic ilmunya adalah kedokteran jadi S1-nya kedokteran S2-nya dia mengambil bagian ilmu kejiwaan makanya dia pendekatannya adalah obat-obatan nah berbeda sebenarnya psikolog itu sering disalahpahami ya sering dianggap psikiater juga padahal pendekatannya enggak pendekatannya terapi-terapi yang terkait dengan kognitif cara berpikir seseorang perilaku atau behavior ya salah satu yang sering dikenal itu kognitif and behavior terapi nah tapi ada banyak lagi pendekatan lain itu salah satu contohnya nah itu pendekatan yang psikologi gitu kalau psikologi pendidikan mungkin nanti saya akan jelasin di belakang ada contoh-contoh profesinya ya nah ini profil lulusan S1 psikologi ini yang sering kita tahu itu SDM ya di bidang SDM atau kalau enggak SDM sering disebut HRD gitu nanti juga alumni kita di bidang ini ini akan sharing ya karena lapangan kerjanya cukup banyak di area SDM dan HRD ini memang banyak sekali lulusan psikologi yang banyak berkecimpung di bidang ini ya apa aja contohnya training bagian talent ya assessment dan recruitment terus ada juga praktisi di bidang layanan psikologi dia tidak tergabung di perusahaan ya seperti SDM dan HRD biasanya dia seperti biro gitu ya ini saya kasih contoh contohnya aja lalu yang berikutnya itu konselor konselor itu menangani secara personal ya khusus S1 psikologi memang pendekatannya terbatas ya tidak bisa disetting klinis karena klinis itu memang harus profesi S2 nya nah tapi S1 bisa juga jadi konselor dulu pun saya di dunia ini jadi konselor di dunia pendidikan nah ada juga teman-teman lulusan psikologi yang jadi konselor di bidang sosial di bidang sosial seperti apa misalnya teman-teman pernah tahu ya ada gerakan-gerakan yang salah satu alumni kami juga Benny gitu ya into delight dia juga berkecimpung di bidang membantu masyarakat yang punya trauma yang punya depresi nah itu salah satunya konselor sosial terus pernah dengar juga mungkin ya badan narkotika ya kita tahu ya BNN gitu ya badan narkotika nasional itu juga butuh konselor nah kita lulusan S1 psikologi bisa juga ke bidang seperti itu ya konselor untuk membantu teman-teman yang adiksi contohnya ya itu salah satunya lalu ini agak jarang tapi bisa juga S1 psikologi itu profil lulusannya adalah asisten psikolog bukan psikolog ya lagi-lagi psikolog harus S2 dan ngambilnya profesi psikolog nah asisten psikolog ini bisa S1 dia membantu segala keperluan keperluan dari psikolognya gitu ya misalnya mungkin asesmen tapi harus dibawa pengawasan psikolog gitu ya nah ini sekilas aja proses yang akan kita alami dalam belajar itu sebenarnya karena banyak berkaitan dengan apa kasus gitu ya kasus contoh-contoh lapangan sebenarnya akan ada di awal-awal memang masih banyak teori tapi nanti akan ada semester-semester dimana itu banyak proyek yang sifatnya praktek tugas ya mungkin kalau saya dulu ingatnya waktu kuliah 1 itu akan belajarnya misalnya nih cari kasus orang-orang yang mungkin mengalami kendala-kendala tidur atau kendala-kendala misalnya fobia tertentu itu kita belajar dari kasus-kasus seperti itu makanya ada proses dosen itu membimbing dalam kasus-kasus seperti itu gitu ya coaching sifatnya terus ada juga yang sifatnya student-centered gitu ya akan banyak teman-teman tuh membahas kasus diskusi gitu ya kurang lebih sih sekilas kayak gitu ya nah kalau organisasinya psikologi itu kami psikologi UBM terafiliasi di HIMSI Timpunan Psikologi Indonesia yang yaitu mensupervisi atau mengawas lah ya bahwa kita itu menjalankan nilai-nilai psikologi kita dengan baik terus mungkin update-update keilmuan terbaru pendekatan-pendekatan terbaru contoh nih ini saya kasih clue sedikit ya kasih clue sedikit kedepannya kami juga mengikuti tren yang sedang terjadi ya banyak sekali sekarang perilaku manusia itu dikaitkan kalau dulu-dulu kan dengan yang kita pernah tahu mungkin terkait dengan alam bosadar segala macamnya nah sekarang itu mulai juga sangat berkembang satu bidang ilmu itu neuropsikologi neuropsikologi itu terkait dengan CIARAF nah kami terupdate dengan HIMSI dan CAPTIN untuk mengupdate tren-tren seperti itu neuropsikologi dan juga mungkin kita tahu dunia digital itu berkembang ya nah psikologi UBM melihat sih potensi bagaimana kita itu harus bisa mengerti lah mengerti dan menguasai dunia digital ini nanti ke depannya akan ada cyber psychology nah itu dua hal yang kami excited juga sih untuk kami belajar dan kami akan usahakan itu juga bisa ada di dalam perkuliahan kita nanti khususnya buat angkatan-angkatan ke depan ya kita mengikuti mengikuti tren terus OJT ya ini proses teman-teman nanti sudah belajar di kampus banyak kasus dari kasus-kasus ya cuman kan perlu something real ya nah ada kesempatan di semester 7 nanti nanti juga akan disesuaikan lagi ada MBKM segala macam nanti ada kesempatan untuk kita magang ya nanti lebih jelasnya pada saat masuk cuman yang saya mau share di sini adalah ada kesempatan untuk kita belajar dari dunia industri sebelum kita benar-benar bekerja nantinya jadi pada saat perkulihan di semester tertentu sebelum-sebelumnya semester 7 tapi nanti mungkin ada penyesuaian itu belajarnya kita belajar langsung dari dunia industri itu bisa di dunia HRD terus pelatihan dan pengembangan organisasi konselor non-klinis di sekolah biro lalu LSM atau yayasan di bidang pendidikan maupun sosial terus juga ada kesempatan untuk mengembangkan keilmuan psikologi lewat penelitiannya biasanya bisa ikut dengan dosen sampai sini saya mau kasih preview sedikit baru-baru ini Ancol maupun Serpong ada fasilitas yang sedang di update atau upgrade dulu sudah ada tapi memang banyak perbaikan banyak penambahan yang dilakukan yaitu lab kami lab prodisikologi yaitu di UBM Psycho Diagnostic Center mungkin ada preview juga nanti dari teman-teman marketing saya sekalian saja ini ada lab bermain lab bermain anak terus ada konseling observasi ini ruang administrasi terus kenapa saya sharing mungkin karena tadi saya sempat bilang ada kesempatan untuk kita coaching student center akan ada momen-momen di semester-semester tertentu kita di sekolah banyak praktikum dan fasilitas seperti ini sebenarnya sangat dibutuhkan dan kami terus upgrade supaya ini bisa sesuai dengan perkembangan dunia kerja juga nah kalau di psikologi mungkin belajarnya seperti itu kurang lebih di luar perkuliahan ada kegiatan-kegiatan yang mendukung juga semina dan workshop terus kuliah umum dosen tamu kunjungan industri nanti ada foto-fotonya juga psychology festival ini kegiatan hima kami yang sejalan yang bisa mendukung atau memboost pengetahuan kita update ilmu kita tentang tren yang sedang berkembang di psikologi terus ada pengabdian kepada masyarakat dan live in nah ini contoh-contoh kegiatan yang udah berlalu ya ada kunjungan industri ini sebelum pandemi semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa pergi-pergi lagi ya visit ya kita visit ke dunia industri realnya seperti apa nih teman-teman yang ada di RS Dharma Wangsa bagaimana penanganan psikologis di RS Dharma Wangsa ya ini untuk waktu itu untuk poli kejiwaannya ya ini kunjungan industri tahun sebelum pandemi loh ini 2020 Februari ya terus sebelumnya dan masih sering dilakukan juga ke industri yang membahas pengembangan organisasi ini dunia HRD-nya atau pengembangan organisasi ini salah satunya Ketorabika nah terus ada seminar dan kuliah umum ya yang kanan ini yang udah pandemi nih kayaknya kuliahnya online-nya webinarnya online-nya terus ini yang psikologi bohong versus jujur ya kita kadang mengangkat hal-hal yang juga dekat relate dengan kehidupan nah ini PsyFest psychology festival kita ya tiap tahun kita adakan sekali ini yang tahun 2018 terus ini yang 2021 oke ini PKM ya pengabdian kepada masyarakat nah karena kita dunia psikologi ya berkaitan dengan manusia maka sebenarnya bagus banget nih kalau mahasiswa itu terlibat ya ikut PKM ya langsung melihat di lapangan keadaan-keadaan masyarakat dan kontribusi apa dari keemuan kita buat mereka nah ini contoh-contoh kegiatan kami PKM dan live-in ya sejauh itu persentasi singkat dari saya nanti mungkin kita bahas lebih lanjut di sesi dengan alumni yang mungkin akan spesifik membahas dunia kerja di bidang HRD demikian dari saya terima kasih saya kembalikan ke Pak Exel terima kasih banyak Mi satu-satu pemakarannya mengenai prodisi psikologi sangat lengkap sangat jelas ya Miss ya mengenai prodisi psikologi sendiri mungkin Bapak dan Ibu atau teman-teman calon mahasiswa dari prodisi psikologi ada yang ingin bertanya kita buka sesi pertanyaan ya silahkan mungkin bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau mungkin yang masih malu-malu nih masih malu-malu boleh ketik ya boleh ketik di kolom chat gak apa-apa loh nanya yang mungkin agak random gitu ya soalnya psikologi memang sering salah diartikan gitu kan jadi gak apa-apa memang kami senang untuk apa ya sharing ya sebenarnya itu seperti apa sih dunia psikologi munggu ada yang mau bertanya sangat luas ya Miss ya mengenai prodisi psikologi ini ya Miss ya iya oke mungkin ada yang ingin bertanya mungkin aku mau nanya nih Miss di UBM sendiri itu difasilitasin gak Miss misalnya untuk mahasiswa yang mungkin ingin mengetahui nih kira-kira minat bakat belajar mereka itu ada di mana ya kira-kira ya kira-kira aku nanti di selama di UBM ini aku aku lebih minat ya kemana terus kan apabila mungkin mahasiswa-mahasiswa ada kesulitan-kesulitan mereka dari pribadi mereka apakah bisa dibantu nih Miss dari prodimis atau misalkan dari ada mungkin organisasinya atau lembaganya di UBM dari prodisi psikologi itu sendiri Miss nah kalau soal lembaga sebenarnya kita cukup dekat ya orang yang di UBM ini ada sebenarnya satu bidang ya Student Advisory Center itu sebenarnya salah satu bagian dari UBM juga dan kebetulan cukup dekat dengan psikologi karena dosen-dosen kita juga yang di sana ya nah kalau punya kendala itu salah satu keunikan juga ya nggak banyak ya nggak semua kampus memiliki itu jadi kalau ada kendala biasanya kan kalau kita stuck ya sendiri gitu ya apalagi semakin independen nih semakin mandiri ya di usia perkuliahan di masa perkuliahan nah SAC itu bisa membantu dan sebenarnya bisa di di fasilitasi juga di prodi misalnya ada yang mau cerita gitu ya bu saya punya kendala oh ya kalau sejauh apa kendalanya kalau misalnya masih di sanggupi mungkin dosen bisa bantu tapi bisa juga kita karena rekanan ya dengan SAC kita bisa arahkan ke SAC selain bisa counseling di sana tes bakat minat juga bisa di SAC dan juga mentoring ya biasanya mahasiswa semester awal itu punya kesulitan penyesuaian ya nah mentoring itu dari dari senior-seniornya juga sih yang bantu yang bantu yang nemenin ya mungkin di awal-awal semester awal-awal biasanya mengarahkan atau sharing apa yang mereka sudah alami dulu ngajarin lah bantu bantu sharing pelajaran terus kalau bakat minat sebenarnya selain inisiatif sendiri KSAC mungkin gak sabar gitu ya sebelum perkuliahan tentang itu udah gak sabar pengen tahu duluan boleh KSAC tapi sebenarnya di perkuliahannya sendiri jadi memang yang saya tadi tunjukkan ya yang ada lab-lab praktikum itu masa-masa kedepannya itu masa di semester tertentu memang kita praktek sendiri terhadap diri kita jadi kita mengisi kita belajar tentang alat tes kita meng-inventory apa ya menggali lah tentang diri kita sendiri lewat perkuliahan itu jadi sebelum kita belajar dan mungkin praktekin itu suatu hari kalau bekerja kita di perkuliahan juga mempraktekkan itu kepada diri kita atau kepada teman kita gitu sih Axel wah baik Miss ini ada pertanyaan nih Miss langsung nih ada pertanyaan dari Fidelia nih pagi Miss saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Miss Vivi tentang pandangan masyarakat yang menganggap psikologi adalah seorang peramal terima kasih ya ini umum sekali ya dari tahun ke tahun thank you pertanyaannya Fidelia ini memang menarik ya pertanyaan ini ya karena itu yang saya alami dari saya kuliah lulus sampai bekerja pun itu masih terjadi nah jujur saya 50-50 ada yang saya tapi gak mau mengagung-agungkan mau bilang bahwa pasti bisa tapi kita lebih bilang kita punya kita-kita dibentuk ya lewat analisa-analisa kita tapi kita gak seperamal itu ya gak seperamal itu cuma memang saya pernah menemukan orang yang memang sudah hidup di dunia itu ya profesinya dari psikolog dan mungkin sudah berpuluh-puluh tahun di sana saya pernah bertemu dengan dosen waktu saya S2 ya dia seorang psikoterapis gitu ya lewat gambar yang kita buat waktu kuliah itu jadi ada art terapi waktu perkulihan S2-nya dari gambar ya dia seperti bisa langsung membaca kesannya meramal gitu ya nah saya bisa bilang makanya saya di tengah-tengah ya tapi saya kurang setuju sih kalau statementnya langsung dibilang meramal ya kita belajar tentang perilaku dan sebenarnya bukan dengan melihat tapi biasanya ada tools ya buat yang jam terbangnya masih pemula sampai sedang ya itu kita pakai tools observasi wawancara ya observasi wawancara dan assessment atau kita biasanya kenal dengan psikotest nah inilah yang dipelajari selama perkuliahan gitu nah kalau mau jadi yang bisa lebih lancar gitu ya mengenali seseorang mengenali individu memang perlu jam terbang yang cukup panjang seperti dosen saya itu sampai puluhan tahun ya dia agak-agak kesannya seperti membaca gitu ya padahal bukan bukan nembak tapi memang dia sudah terbiasa dan melakukan itu dengan cepat begitu Fidelia semoga menjawab ada dua pertanyaan sebelumnya loh ini ada lagi nih pertanyaan sebelumnya tadi maaf tadi agak ke scroll tadi karena banyak yang bertanya nih ternyata miss Patricia kayaknya ya Patricia nih ada yang bertanya nih Kak saya mau tanya untuk praktek menjadi psikolog berarti harus menempuh S2 ya kalau S1 hanya bisa menjadi asisten saja atau ada bidang pekerjaan lain yang bisa dicapai terima kasih nah terima kasih pertanyaannya Patricia memang kalau psikolog itu punya kewenangan ya psikolog itu juga suatu profesi seperti dokter pengacara akuntan ada banyak profesi yang harus punya sertifikasi profesinya nah kebanyakan kalau kita tahu sebenarnya profesi itu sertifikasinya di S2 ya sebenarnya bukan cuma psikolog yang harus S2 banyak profesi yang harus S2 yang khusus profesinya atau ada sertifikasi khusus kebetulan kalau di Indonesia untuk psikolog itu jalurnya adalah S2 ini ya psikologi profesi kalau mau jadi psikolog tapi kan kita perlu perlu bedakan nanti ya sebenarnya akan lebih jelas kalau sudah jalanin perkuliahan tapi preview sedikit dari saya psikolog itu kan counseling itu kan banyak tujuan ada yang untuk bimbingan dan counseling ada yang tujuannya untuk psikoterapi nah kita gak bisa yang psikoterapi karena udah banyak terapi-terapi yang butuh penguatan di kompetensinya tapi sebenarnya bimbingan counseling itu ladang yang banyak dari lulusan S1 jadi kalau tujuannya di dunia psikoterapi memang hanya bisa menjadi asisten psikolog S1 ya kalau lulus S1 tapi sebenarnya lapangan pekerjaan yang lain itu banyak kok ya kayak bimbingan counseling itu di sekolah dan di kampus itu sebenarnya bisa masuk bimbingan counseling atau kadang disebut konselor ya kalau secara umum itu bisa dibilang konselor di pendidikan atau yang tadi saya bilang di sosial ya lembaga-lembaga seperti BNN lalu sebenarnya saya juga melihat Biro Biro-Biro Lainan Psikologi juga menangani sih menangani kasus-kasus dan mereka memberikan kesempatan untuk lulusan S1 kontribusi di mereka sebagai konselor gitu Patricia gak cuman asisten psikolog tapi ada yang tadi saya jelasin ya masih ada bidang pekerjaan lain yang rempet-rempet tapi gak boleh sampai klinis banget gitu kalau klinis banget harus dilimpahin ke supervisor atau psikolognya gitu ada Renata lagi nih kayaknya ya ada nih satu lagi ini dua kayak tiga ya eh pertanyaannya boleh berapa untuk sesi ini kita tiga aja mis ya nah nanti untuk teman-teman yang pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa ditanyakan lagi nih saat sesi selanjutnya sesi coaching klonik oleh Miss Vicky dan oleh alumni juga nah ini pertanyaan terakhir dari Renata untuk ke depannya akan ada penjurusan gak ya mis kalau ada kira-kira di semester berapa ya mis terima kasih nah mata kuliah ini karena nanti ada penyesuaian di kurikulum baru nanti di semester lima ya itu mulai ada ada dapat mata kuliah yang sifatnya umum tapi juga ada mata kuliah-mata kuliah yang mulai mengarah kepada minatnya apakah klinis ataupun industri organisasi itu untuk kurikulum ke depannya sih demikian nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya ya ya betul terima kasih banyak Miss Vicky atas pemaparan materinya ini kalau gifnya dikasih sekarang atau nanti nanti Miss nanti boleh diumumkan untuk pertanyaan terbaik ya oke deh oke terima kasih semua terima kasih banyak nah teman-teman calon mahasiswa dan bapak dan ibu kita akan langsung masuk ke sesi selanjutnya nih yaitu sesi coaching klinik yang akan dibawakan oleh masing-masing prodi dan nanti akan dibagikan ke dalam breakout room yang sudah kami sediakan jadi untuk untuk teman-teman calon mahasiswa dan bapak dan ibu mohon nanti setelah kami membagikan ke breakout room langsung diklik dan nanti disitu bapak dan ibu dan teman-teman langsung akan bergabung otomatis secara otomatis baik untuk breakout room akan saya langsung buka pohon ditunggu sebentar baik sudah saya buka untuk breakout room teman-teman calon mahasiswa dan bapak dan ibu boleh bergabung langsung ke dalam breakout room yang sudah telah dibagikan yang telah dibagikan baik untuk Katie Jennifer Lizardi dan Marcia Geralda apakah sudah dapat bergabung untuk Katie halo Katie baik baik guys 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 ada yang mau masuk ke prodi psikologi atau masuk prodi BBI enggak nanti disitu bantu buat ini screenshot nanti terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Lu tadi masih nge-record nggak? Linknya yang ini sebentar aku share di kolom chat ya. Terima kasih. Jadi sudah? Sudah ya Cindy ya? Terima kasih. Nggak ada, mana? Di kolom chat. Di saya masih kosong. Masih kosong, sebentar. Sudah sih, Cindy? Terima kasih. 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 di klinik spesial terima kasih Oh 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 nanti kalau misalnya kita terima pengembalian dana misalnya Aureliennya pasti dinyatakan untuk administrasinya dan kalau misalnya Aureliennya mau pindah juta kita juga bisa pindah juta ini aku mau jelasin Aureliennya 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 Aurelien ini mendapatkan 1%, itu sebesar 100% karena itu 8 meter di sini biayanya apa aja nih kalau misalnya Aureliennya jadi hasil yang pertama kita ada biaya aktivitas jadi sebesar duit kita buat semua kemudian uang pangkalnya untuk uang pangkal ini uang pangkalnya itu Rp. 3.90.000 nah di tinggi Aureliennya kita dapatkan sehingga 0,1.50% jadi nanti uang lagi bayar Rp. 9.90.000 untuk uang pangkalnya nanti uang pangkalnya uang pangkalnya uang pangkalnya uang pangkalnya uang pangkal biaya tinggi hanya satu kali aja di uang masuk kekuliahan nanti ketika kita mengamang Aurelien mendapatkan uang pangkalnya dan sebagainya awalnya tidak akan kita buka biaya yang kekuliah ada BPS dan juga biaya penyergeran pendidikan nah, kalau biaya ini sudah sempat biaya yang menyesalnya akan dibayarkan nah, BPS sebenarnya sepatu-sepatu Rp. 500 jadi nanti BPS ini akan tetap dibayarkan sepatu-sepatu-sepatu iya, betul-betul nah, kalau BPP ini kan kalau-betul sama orang-orang 100% jadi om nggak bayar BPP jadi yang dibayarkan hanya Rp. 500.000 ini untuk yang penting yang paling terpahamkan minimal Rp. 500 jadi nggak boleh turun sama itu yang harus kita pahamkan supaya BPS itu yang ini om akan dapat sampai Rp. 200.000 tapi misalnya nih orang tiga-tiga turun misalnya Rp. 2.99 gitu ya nah, oh sudah sudah kembali 2 pilihan tahun ini maksudnya terus udah gitu misalnya nih semester 3 turun tahun-tahun nanti semester 3 IP ya semester nanti dilihatnya sesuai dengan setiap semester jadi kalau misalnya semester 1 kan kita nggak perlu lihat lagi kan kan mungkin diberikan Rp. 300.000 saja nanti selesai yang biasanya itu pada saat 1 TSO akan diminta untuk nama-nama pembayaran di semester 2 jadi pembayaran uang pembayaran dari UTS itu setiap UTS sebelum UTS sampai dengan sebelum UTS trikusnya jadi UTS terus nanti selesai nanti di atas di atas di sekolah selamat menikmati 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 Atau kalau misalnya mau ngomong-ngomongin misalnya Kalau misalnya om ada waktu misalnya lewat sini Kalau misalnya om ada suasanya Hari minggu sih kita mau Kalau misalnya hari minggu kita tetap Kalau hari minggu kita juga tetap Hari biasa kalau apa-apa Kalau emang ada waktu Nomor PA-nya nanti bakal dipakai awal Bta ya Tapi mungkin yang paling banyak itu kalau untuk kita paling peninggi Kalau kita datang di sana kita udah satu juga Itu banyak BKV, ilmu komunikasi Kalau jumlah sebenarnya Kalau jumlah itu kan sudah 13 Kalau belum malam Kalau kondisinya normal Dan tidak ada COVID-19 Itu yang lebih banyak Tidak sesuai 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 Karena yang baru diindirkan itu Pinjang FB Kalau untuk untuk universitas itu Infonya Sebenarnya Universitas itu kan Sebenarnya Yang kuliah itu Sudah ada di kata ya Jadi untuk menghidupi Perkuliaran secara online itu Mereka Diasanya Terutama Kehidupi Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Belum ada yang tata Suka juga Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Kebenaran untuk tahun depan Sudah normal semua ya Tidak sesuai Teks itu Kalau bisa secepatnya Om Supaya kan Pasti ini Secepat Tapi kalau misalnya Memang Belum Masih makut Ya Mungkin nanti Sebelum Tidak sesuai Kalau Kalau Tahun depan Mungkin Kita tunggu Kalau Saat Bulan Bulan Gitu Mungkin Ini Sebelum Kalau bisa Kalau bisa Tidak sesuai Kalau Tidak sesuai Ada Rencana Ini Tidak sesuai 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 kalau misalnya kita sama-sama tahu yang pertama namun nanti kan sisanya 9.9 juta di sini kita bisa di sini sebanyak 3 kali 5 kali berarti berarti aprile-aprile januari perjuang April berarti April itu om sudah berlaku di sini ya 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 jangan jangan kita bisa kita 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 terima kasih Hai iya Terima kasih. 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 semuanya kamu udah kalau udah boleh langsung pulang aja gak apa-apa ke-1 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 Terima kasih. 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 Sекс situ Tes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Miss Namis, ini teman-teman kita dari BBI juga sudah bergabung, ya? Yes. Yes. Excel, maaf. Ya, Sir? Tadi sebetulnya ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah boleh jika Christopher menjawab pertanyaannya di sini? Oh, oke. Baik-baik, boleh. Ya, mohon maaf tadi sedikit kepotong salah. Oke, baik, Sir. Go ahead, Christopher. She would like to answer the questions. Oke, tadi pertanyaannya kalau yang introvert gimana ya? Di dalam, di BBI ya. Jujur, saya itu introvert juga. I don't really like to meet or discuss with so many persons. Tapi, enggak masalah. Karena di sini, sebagai content writer itu, itu juga biasanya orang-orang introvert. Jadi, kalau di sini kita bekerja, menulis kan pasti enggak terlalu banyak berhubung dengan orang, buatan content caption, segala macam gitu kan. Jadi, kalau untuk introvert pun, ya itu, ya memang ini, writer itu memang biasanya orang-orang introvert. Orang-orang introvert, terus juga yang biasanya yang di social media, specialist, content strategist, content creator, something like that. Ya itu, itu adalah orang-orang yang, biasanya introvert yang memang tidak terlalu suka dengan extrovert, something like that gitu. Nah, kalau memang sukanya extrovert, bisa jadi public relation, bisa di marketing communication, something like that gitu sih, sir. Jadi, ya kalau memang introvert, ya as a writer, itu cocok sih. Cocok gitu. In professional writer, in professional social media specialist, professional social media strategist, yang memang kerjanya di belakang layar, terus nggak terlalu di ini seperti itu sih, sir. Okay, thank you very much, Christopher. So, Kevin, hopefully that answers your question, ya? So, but don't worry, Kevin, later on, ya, let's say, even though you are perhaps a bit more introvert-oriented, don't worry, ya, you will have a lot of subjects in BBE later on that will also help you develop your public speaking and things like that. So, ya, but even if you are, ya, again, there are a lot of professions available for you, yeah, just like Christopher has mentioned, being a writer, yeah, you don't really need to be an extrovert, it is okay, as long as you are good writing skills. All right, so thank you very much, Christopher. Dan terima kasih, Excel, untuk waktunya saya kembalikan ke Excel. Baik, terima kasih, Serardi dan co-Christopher yang sudah menyisi pada hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, karena berakhir ya, dari sesi coaching link pada hari ini, maka berakhir juga sesi pada hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, saya akan mengirimkan format bagi para penanya terbaik. Tadi sudah diumumkan ya, untuk penanya terbaiknya di breakout room masing-masing. Nah, berikut saya kirimkan untuk format bagi para pemenang yang boleh diisi dan langsung dikirimkan di sini agar kami dapat mengirimkan hadiahnya secepat mungkin kepada teman-teman yang menjadi salah satu penanya terbaik pada hari ini. Baik, apakah sudah ada? Sudah saya kirimkan ya, untuk formatnya. Ya, baik. Terima kasih, Excel. Mungkin kalau dari yang sesi pro di Bahasa Inggris, berhubung tadi cuma ada dua pertanyaan, jadi mungkin langsung ke mereka ya. Jadi untuk yang pertama adalah Jason Kurniawa, dan yang kedua adalah Kevin Nathanael ya. Jadi mungkin untuk Jason dan Kevin, congratulations. Mungkin silahkan langsung diisi saja di chat ya berarti Excel ya. Ya, betul, sir. Silahkan diisi. Ya, baik. Jadi untuk Jason, dan Kevin, silahkan diisi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, sir. Oke, baik. Teman-teman, Bapak dan Ibu, silahkan mengisi format yang sudah saya kirimkan agar kita dapat langsung mengirimkan hadiah yang menarik nih dari tim kami, tim Universitas Munda Mulya nih. Nah, berakhir ya sesi breakout room, sesi pemahaman perubahan pada hari ini, juga berakhir ya juga sesi acara pada hari ini. Terima kasih banyak untuk kepada Sir Ardi Nugroho, Miss Warni, dan juga terima kasih kepada Miss Vivi yang telah meluangkan waktunya, yang telah mengisi acara pada hari ini. Terima kasih banyak kepada para dosen, juga kepada para sepertinya, dan kepada para alumi tadi, ada kok Christopher, dan juga ada Cinata dari Psikologi, juga terima kasih telah mengisi waktunya pada hari ini. Baik, saya, saya Excel, pamit undur diri, terima kasih, dan happy weekend untuk semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Thank you. Happy weekend. Have nice weekend. Terima kasih. Baik, masih kami tunggu untuk bagi para pemenang yang ingin mengirimkan formatnya. Untuk Kevin Nathanael dikirimkan langsung ke sini nih, ke everyone aja di kolom chat. Nanti akan kami catat, akan kami konfirmasi langsung. Terima kasih. 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 Terima kasih.